Waktu itu, Mang, gue pernah ngalamin di Mall BTM, yang mantai atas itu, penontonnya cuma 2, komikanya 3, jadi total di ruangan itu udah 5. Satu MC, satu opener, satu headliner. Opener itu pembuka, headliner penutup. Jadi si MC manggil komika pertama. Komika pertama, ini dia, Reno Vennady. Reno stand up di depan 2 penonton. Udah beres, terus MC ngambil, tidak terasa sudah di akhir acara. Kita sampai ke komika terakhir. Ini dia ada nih, Beller. Nah, Mang, kacau, jonggol tuh. Kejuangan. Ngeri. Kan awal-awal kalau jatuh cinta, ah jarak, Mang, bukan jadi masalah. Ke sini-sini masalah juga. Kejuangan, gue, uh kacau, Mang. Dari Bekasi, gue pernah kejonggol. Gue ngejob, dia ngikut. Sedangkan naik motor berdua. Pulangnya dari Bekasi, gue kejonggol. Buka Google Map. Google Map aja bilang, yakin, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiss luar biasa. Eh warga waras, ini rekan saya masih hilang. Info terbaru, info terbaru memang tidak bisa di contact. Oh. Harus hati-hati tuh. Harus hati-hati. Kemungkinan memang antara ketangkap lagi. Atau mungkin dia memang menghindar, bukan cuma dari gue, tapi dari istri dan anak-anak. Bisa juga capek. Tapi gini aja warga waras, gue minta lu komen di bawah. Kalau Dhani balik, kita kasih hukuman apa? Antara sit up, push up, atau skot jump. Nanti sih biasanya. Iya. Tiger Sprong, Tiger Sprong. Lima kali ya. Komen di bawah, hukuman Dhani kalau datang nanti apa? Nanti kita akan hukum dia begitu, dia sampai lagi kembali ke sini, ke teras belakang. Sekarang kita sudah ada Dhani Beler. Tapi seperti biasa, Mang, sebelum ngobrol-ngobrol, kita mengabsen dulu warga waras. Siap. Wih, warga waras ini banyak. Wih, ding. Ada yang dari... Saya baca dulu ya, banyak. Bisi Ayanuka lewat, soalnya mulai warga waras mulai protes. Kalau mengabsen, tapi dia nggak kesebut. Oh gitu. Kenapa warga waras namanya? Warga-warga teras. Warga-warga teras. Mengulang kata warga. Betul. Jadi warga waras. Oh. Kalau cuma waras doang kan kurang... Eh lu waras, ah kurang oke. Oh kurang oke. Warga waras. Warga waras. Mudah-mudahan dengan nonton ini menjadi tidak waras. Menjadi tambah waras dong. Banyak dong. Banyak. Luar biasa. Ada... Singaparna. Singaparna. Kenapa ketawa anda? Singaparna. Dulu kan joke dulu. Singapur, Singaparna. Ini gua juga ngirain beneran... Apa gua kira emang ini... Singap... Gua kira dia ini gua nge-jokes. Tapi aset dibalik kan. Nge-jokesan. Gua dengar ngomong nanti Singapur. Asetnya Singaparna. Singaparna. Ini dia nulis Singaparna orang Jawa Barat. Enggak bang saya Singapur beneran lah. Lah bener lah tuh jujur. Tapi kebolak. Hahaha. Emang ada ajak lah kawan warga warasnya. Ada Singaparna. Ada dari Medan, Sidikalang. Guang Chou. Iset. Beijing ada. Nama ininya Balada TKI Cina. Apa tuh? Nama ini akun Youtubenya. Kalau dia komen itu Balada TKI Cina. Oh. Itu penonton setia tuh? Penonton setia itu. Oke. Rompong. Gwang Chou tadi udah ya. Terus juga ada lagi sebentar. Oh Beijing udah. Indonesia mana aja? Cirebon, Jogja, Palembang. Semarang. Ciawi ada nih Ciawi. Ciawi ada. Ciawi ada. Bogor. Ini CRT sama Fajar Nugra nih. Iya Gadog. Gadog. Bandar Lampung, Banjarmasin. Bandar Lampung, Banjarmasin. Jauh-jauh juga ya. Lumayan bro. Yang Amerika tuh ada West Virginia. Bidi. Terus Maryland ada. 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 Terus San Francisco tadi. Ada. Udah absen. Australia juga ada. Hong Kong. Luar-luar negeri kabe emang. Ada tuh yang nonton? Asli. Sampai beneran. Ternyata bener. Oh. Ternyata nyangkas ya. Pada punya kerjaan gak sih? Nah itu. Udah tanyakan. Di saat banyak yang lain. Tapi dia memilih untuk nonton sebelah. Kan saya terharu. Eh Kak Mari orang. Kak Mari nonton iya kan. Nobar filmnya Arief Brata lagi. Oh ya Keluar main. Keluar main. Ada yang buat anak-anak secara pindah undangan. Terus nonton. Di Plaza Senayan. Pas balik. Ngelewatin satpam mau keluar gitu. Gue tuh gak ngeh dia ngomong. Pas gue. Pintunya misalnya disitu ya. Gue lagi jalan dia udah berada disitu. Mas Reno. Gue tuh gak ngeh gitu. Karena gue sampe main nape. Terus kayak. Pas gue lewatin persis sebelah dia. Eh Mas Reno. Suruh saya atras belakangnya. Ini. Luar biasa. Terima kasih. Sampan Plaza Senaya. Bapak Security Plaza Senayan. Kalau lu kemarin yang negor gue di Plaza Senayan. Komen dong. Eh respect banget. Gue gak nyangka kadang-kadang itu jadi energi buat kita loh. Itu buat. Gue pernah beli nasi padang. Dibilangin. Mas ini warteg. Kenapa jadi salah. Kenapa jadi salah itu. Gak waktu nasi padang juga dia bilang gitu. Oh bilang gitu juga. Tapi dia bilang gini. Mas kayaknya saya tuh pernah liat mas deh. Ini. Salah liat mas. Salah liat. Masih salah liat. Terus gue tanya. Emang yang mana. Ada mas ya. Yang podcast itu kan. Oh beritahu. Walaupun cuma sekilas kayaknya. Itu. Ada lagi nih. Sambil absen-absen. Eh. Ada nih ya. Mana nih ya. Loba sih. Singapana tadi. Singapana guys. Ciketing dimananya? Ciketing. Aduh. Ciketing gimana Ciketing? Ciketing. Ciketing. Coba kita buka. Google Map. Google Map. Ciketing. Banyak loh daerah-daerah yang orang kadang-kadang harus sampe. Iya betul. Nyari di Google Map. Betul. Terima kasih banyak Ciketing Udik. Oh bantar gembang. Bekasih. 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 Ciketing. Ciketing. Sepertinya jauh tapi ternyata cuma Bekasi ya. Jauh sih Bekasi ya. Iya. Suka mana Boguang. Di mana Suka mana Teg? Suka mana. Di ujung. Di ujung. Biasanya kalian suka-suka di ujung. Suka makmur. Iya ya. Iya pada suka. Suka Sari enggak? Suka Sari ujung hitungannya. Dari kota dong. Suka Sari Tengudi. Deket Tajur. Mau ke arah Tajur. Oh iya. Iya. Agak jauh dari kota ya. Udah deket Tajur ya. Dan Tabanan dan pasar. Bali. Gokil. Absen dari Wamena Pegunungan. Papua Pegunungan. Uh gokil. Respect Papua. Kalau ada sinyal mending nonton yang. Terima kasih udah nanti. Melaboh. Ada Melaboh dari Aceh. El Salvador. Anjir. El Salvador. Gokil. Waduh aning ya sih gak nyaman. Eh bener gak nih. Si Sularso lu dari El Salvador beneran gak? Dimana coba El Salvador nya? Kuningan. Ayah kuning. Ada kuningan. Nah sorry. Karena dari El Salvador kuningan. Bener El Salvador ada kuningnya bro. Iya bener sih ada kuningnya. Itu Columbia apa El Salvador? Columbia. Columbia ada kolomnya bener aja. Betul. 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 Kalau ayah kuningan ayah. Ayah kuningan. Kan C. Oh kan C bener. Albania nih ancur lisius dan warga waras dari Albania. Oke. Banyak ini banyak apa. Kita tuh juga banyak irisan temen-temen. Dari apa pendengar podcast ancur ke kita juga. Mendengarkan podcast ancur dan warga waras. Katanya apa podcast ancur? Iya mereka pendengar. Mereka ancur lisius juga warga waras gitu. Maksudnya irisan nonton dua-duanya. Kan disini gak ada anggota. Udah dateng Dika Patra udah dateng kesini. Oh udah dateng kesini. Udah dateng kesini gitu. Nah terus juga yang terbaru beberapa isi terakhir tuh ada delegasi hijrah istriahnya. Delegasi hijrah? Iya. Karena katanya delegasinya Hohoi kan. Penonton Hohoi. Karena membersi bayar pindah ke teras belakang. Sumpah gue. Keberatan. Keberatan. Warga waras yang pindah dari delegasi menamakan delegasi hijrah. Delegasi hijrah. Ada itu. Gokil. Gokil. Tapi nontonlah dua-duanya jangan ini. Iya lah. Saya juga penonton Hohoi soalnya. Ada lagi kalemnya. Oh iya Beijing. Balikpapan. Dengerin di dalam bis dari Balikpapan ke Samarinda. Idi. Ngeri. Berarti Kalimantan. Kalimantan. Boa-boa. Boa-boa dimana? Boa-boa itu. Sulawesi. Boa itu Boa. Boa-boa Sulawesi. Bener. Bener Sulawesi. Oh yang si boa dari gua. Bukan. Si buta dari gua hantu itu. Gak ada boanya. Gak ada boanya. Itu Sulawesi. Cili. Cili. Waduh kita mah Cili. Nulis lagi C-I-L-I. Bukan. Salah lu mau nulis negara Cili. Kurang H. Iya. Udah ada Cili. Cile. Salah. Oh gimana? Tapi kira lah. Maksudnya. Ya pun ternyata jadi rada ngapsin-ngapsin. Kita mah teras belakang konsepnya. Bukan interview. Emang ngobrol sama temen di rekan. Konsepnya mah gitu. Bener. Bener. Ayah deh. Surabaya. Surabaya. Ini mumpung nih ya. Lagi gua buka komen-komen nih warga waras. Betul. Wih. Ada yang komen nih bagus nih. Buat warga waras. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Sekarang juga. Let's go. Asis Channel. Ini program keren. Bintang tamunya juga keren-keren. Bisa juga dibilang ada artisnya. Kenapa view sama subscribe-nya masih dikit ya? Iya. Apa gara-gara hostnya pecandu? Hei. Hostnya pecandu memang. Dulu. Iya. Iya. Tapi kan itu tidak mengini. Tidak berpengaruh. Betul. Karena emang programnya aja bagus mah. Betul. Betul. Memang kadang-kadang ya program bagus ya. Kalau jumlah penonton apa rejeki dari Tuhan. Betul. Ini viewersnya lebih banyak Mamang sendiri apa Mas Deni? Ah sama-sama sedikit. Digabung aja kalau kita digabung. Ya bener. Tapi janganlah. Ini tolong nonton terus ya warga waras kan. Karena ini satu-satunya harta gondogini orang yang si Dhani. Betul. Kalau nggak ada. Kalau nggak nonton terus akhirnya nanti sepi. Kami pisah. Pisah. Stres. Jumlah subscribernya kita bagi dua. Kita bagi dua. Ini 13 ribu ya 6,5. 6,5. 6,5. Iya kan? Iya. Masa sedikit. 6,5 ikut ke McDanny. 6,5 pokok disancur. Hei. Ada lagi Sukorejo. Sukorejo. Jepang. Kediri. Oh Jepang Mas Mas Matal. Kediri. Kampung Inggris. Oh iya. Kampung Inggris. Bukan Malang ya itu ya? Malang baso. Malang mah. Baso. Arema juga Malang. Gak cuman baso. Kampung Inggris. Oh iya. Celeb apa nih? Celeb dimana ya? Celeb Selawesi. Celeb. 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 haltet wala yang tuh mah nama kali wala-orang. Nama orang. Hatta kena orang gitu. Ada dari Magelang Malang. Udah banyak gitu ya Warga Waras. Terima kasih yang udah absen. Jangan lupa absen juga lo nonton ini dari mana Warga Waras. Kalaupun lo, ini. Kalaupun lo lagi nonton Anna. Boleh lo foto. Ya. Terus tag di Instagram, tag ke kita at teras belakang official gitu Dan kali ini seperti yang udah kita kenalin di awal, sudah ada Dhani Veler Gokil, Renna Venadi Is is is, ngundang dari lama Uh susah banget memang Susah banget Uset, susah banget Karena padek? Hah? Karena padek? Bingung aja Dari kerjaan yang pas lagi barengin ke Jakarta Iya, iya Karena Karena kalo dari Bogor Apa? Niat kesini emang ya, itu pake KRL jauh banget Asli Manggarai turun transit, uh Jurang Mangu kan paling deket ini Engga dong mas, eh Jurang Mangu tuh ke arah Tangurang Ini Raja Wali Ancol Uh Raja Wali lebih jauh gitu Iya, nunggu burungnya sampe Iya makanya kalo ga ada barengan Iya Jadi Dan akhirnya Beler datang di hari ini Karena memang sudah tidak ada halusan untuk menolak Anda Hahaha Yang lain sudah, Jui sudah Iya, Ramin sudah Saya belum Iya sosok Bogor, eh Fikri bahkan awal-awal loh Fikri udah Koi dekri udah Koi dekri udah Koi dekri udah Koi dekri udah Udah Betul, betul, betul Lupa Lupa ABCD apa ABCD apa Iya, tapi Bogornya Danny Beler salah satu komika Wih kalo di Bogor mah Bahkan bukan cuman di Bogor lah Danny Belernya sekarang salah satu komika yang Dilebelin tuh bahkan komikanya komika Komikanya komika mah ini dong Si Dulu tuh Isman pertama Pancaatis Pancaatis Engga itu beda Komika-komika Lu tuh komikanya komika dalam artian lu tuh yang Oh stand up Bagus gitu Stand up itu rapi penulisannya rapi Iya, iya Dulu pertama komik yang di labeli komikanya komika adalah Isman 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 pertama Gue baru dengerin yang kedua adalah Lu Emang iya Iya Oh gitu Baru lu Karena Beler ini luar biasa Kalo lu nonton Dia nih sering banget materi baru lu Sumpah gua Gak ada Produktif pisan mah nih Open mic materi baru Why Managing Remin Remin lebih produktif sebenernya Gue tuh emang Karena open mic terus di Bogor Jadi keliatannya rajin Dari materi anjar way kan Itu kadang-kadang mau materi lama Masa nama saya Danny Beler Dari saya Beler dari Bapak saya Itu kelamaan Itu kelamaan Ya materi yang udah jadi sebulan Di bulan depan tetep dibawain Tapi sambil dicil materi baru Nah itu karena keliatan Kan open mic Bogor hari Sabtu kan Remin open mic, gue open mic Keliatannya rajin Padahal emang gak ada job aja Jadi keliatannya rajin gitu Karena kalo nanya Regen Diki TV udah jarang open mic man Bukan karena tidak mau Bukan karena tidak mau Karena emang Emang jadwalnya padat Gitu Relate lagi Apakah kalo mana job nak Tarik pisan gitu Tidak akan sempet open mic lagi Engga tetep open mic Wih ngeri Tetep open mic Biar nyaru ya Gak tau orang kapan lu sepi job sama kami Pokoknya tolok ukur Komika yang lu sepi job tuh Eh iya Komika kalo udah dateng ke open mic komunitas itu antara dua Sepi job sama mau jambore Nah itu Atau mau stand up face Tapi itu termaafkan Maksudnya Wih Komika Komikanya turun gunung semua Ya betul Nah kalo yang tetep gak ada event Tetep open mic ya itu kemungkinan pertama tadi memang Iya Gak ada kegiatan aja Itu menunjukkan bahwa gerak aja dulu ya Betul Tapi gak itu yang disebut panji sebenernya Disiplin Kan Komika tuh kerjanya dari stand up kan Ya Kita dapet duit dari stand up Ya Otomatis kita harus bikin materi supaya stand up itu tetep jalan Nah bener Gitu Eta orang tenu Ancing Itu Susah ya Susah karena Kebanyakan Komika-komika yang udah punya nama Yang udah lama tuh Takut mulai dari nol Takut gak lucu Takut joknya gak kena Takut diliat junior Ih apaan nih senior begini Iya Takut juga pasti Tapi Kayak tadi Komik-komik junior pasti tau anjing gak ada job nih Gak apaan Gak apaan Gak apaan tau Tapi Bogor tuh salah satu tempat open mic yang paling gue suka Gue kan beberapa kali ya Kalo pas lagi Sering Ke Bogor Itu sering mampir gitu Gue sukanya karena penontonnya banyak penonton umum warga waras Betul Jadi kita itu kadang-kadang komunitas itu Ada beberapa komunitas yang Open mic nya itu yang dateng Komika lagi-komika lagi Lebih banyak komikanya Jadi agak susah kita ngetes materi Nah Bogor ini salah satu yang edan Karena dibentuk marketnya Nah edan Dari dulu Nah sekarang termasuk lah Mane Nyepeng lah istilah nanya Ya Yang mengurusi stand up in Bogor itu sekarang adalah Dany Beller Kuma acara namang Mungkin juga buat Temen-temen komik yang nonton juga nih Misalnya komik-komik yang komunitas nih Apanya ya Kuma acara membentuk marketnya gitu Oh Karena pola sebenarnya Dari dulu kan kita mulai 2011 Jadi open mic itu selalu ada setiap hari Sabtu Dulu hari Kamis hari Jumat tuh masih Ganti-ganti Dari Winpasar lah Nah semendak ditetapkannya hari Sabtu Rutin Itu tuh membentuk pola Bahwa oh setiap Sabtu ada open mic Ya Gitu dulu tuh Oh setiap Sabtu ada acara open mic Nanti bertahun-tahun pola itu dibentuk Lama-lama mulai kelihatan komika yang bagus Jadi penonton yang dateng Bukan lagi pengen nonton open mic Tapi pengen nonton si A Oh walaupun si A ini baru pecah di open mic aja gitu Oh iya Sampai Bogor gitu eh Ada yang nyari komika awel Iya si awel Ada yang dateng pengen nonton awel Ada gitu Temennya Udah lama gak ketemu Jangan disebut Biar dia bunga kan Ada gitu Tapi kan itu terbentuk karena pola yang kita lakuin Iya sih Nah tapi pernah gak sih Bogor tuh mengalami fase kayak Iya anjir Nah nonton sepinya beberapa Pastilah Itu Kita nonton Waktu itu man Gua pernah ngalamin yang nonton eh Hujan deras Di mall BTM Yang nantai Yang nantai atas itu Penontonnya cuman 2 Komikanya 3 Jadi total di ruangan itu udah 5 Satu MC Satu opener Satu headliner Opener tuh pembuka Headliner penutup Iya Jadi si MC manggil komika pertama Komika pertama Ini dia Reno Venady Reno stand up di depan 2 penonton Udah beres Terus MC ngambil Tidak terasa sudah di akhir acara Kita sampai ke komika terakhir Ini dia ada nih BLR Pernah man Tapi sekali Iya tapi emang tidak sering Tapi pernah di fase itu gitu Maksud orang dalam rentang waktu lumayan lama gitu man Pernah gak? Itu mah kayaknya setiap perubahan bulan dah Kayaknya tahun-tahun gajian Rame Tanggal tanggal tua pasti sepi Cuman sesepi sepinya Setelah pindah Bogor Sekarang tuh masih ada penonton Pasti ada penonton Pasti ada Dan gue selalu juga nih warga waras Bogor itu sebenernya secara tempat lumayan sering berpindah loh Betul Dan bahkan punya acara open mic tour kan Open mic bogor tour Nah itu Jadi sebenernya itu susah kalo lu bikin acara open mic Karena gak nempel tuh Tapi Bogor tuh sekeren itu Penontonnya ngikut loh Ngikut Sampai htm sekarang man Hah? Sekarang jadi? Wih keren Jadi si open mic bogor tour kan konsepnya setiap awal tahun Kita keliling cafe yang ada di Bogor Ya Memperkenalkan ke masyarakat Ini ada kami loh Ya Ya Sama open recruitment siapa tau Iya Dengan generasi yang dateng Terus Sekaligus ngenalin cafe-cafe di Bogor Nanti di ujung open mic bogor tour Ada Bogor finale Ya Puncaknya Nah itu tuh sebelumnya gak pernah pake tiket Pas di finale itu bertiket? Iya pas di finale itu baru bertiket Dua tahun belakangan ini Keren Tiketnya berapa? Waktu itu 75 Terus sampe 100 Dan yang tampil tuh bukan komika senior Si awal tadi Awal warno komika-komika baru Anjir Tapi penonton percaya gitu Iya itu tuh yang keren tuh Susah loh maksudnya gak Dulu gue pernah Menjadi yang Ngurus open mic Bandung Tau banget gimana susahnya gitu Susahnya menjaga Penonton Jadi gak sekedar bikin open mic loh Sebenernya tuh kita tuh warga waras Betul Kalau bikin komunitas bikin open mic tuh dipikir Nah pokoknya salah satu Yang dari dulu tuh gue tau Ada Bikin open mic itu ya tadi Kayak ada openernya Headliner ditentuin Lu minggu depan headliner gitu kan Iya Materi harus baru gitu Iya Dulu kan waktu digumati ya Ya Ibrovindo sempet Iya kayak gitu lah suasananya gitu Gokil Jadi kalau udah ke Bogor sekarang itu salah satu Apa Kegiatan yang bisa di Apa namanya Didatangin wisata yang bisa didatangin Open mic Bogor Open mic Bogor Setiap hari Sabtu Betul Sekarang dimana? Di Sirkulo Cafe Itu di Udah pernah belum? Belum Di Gopal Pajajaran Gopal Pajajaran Gopal Pajajaran Ya kan jalan searah Bridgestone Ya betul Gojir Sebelah kanan Setelah Gorna Sebelah Gor Sebelum belokan Sebelah Gor Betul sekali Oh Disitu Menarik tuh Menarik Penontonan loba Penontonnya banyak sekarang Alhamdulillah Dan Apa namanya Regenerasi Jalan terus Regenerasi jalan terus Betul Walaupun secara Waktu itu gak sengaja Ada satu Melainkan mahluk ya Mbak Yadi itu ya Iya betul Ya itu Itu Umbi-umbian Bukan manusia Itu kodam siapa sih Bisa tiba-tiba mewujud manusia Ilmunya tinggi aja gitu Itu Ajian mah Itu tuh Rohnya Tugu Kujang tuh itu Dia itu Yang punya Bogor Itu kalau gak salah patung Di Kebun Raya ya Hidup ya Tiba-tiba Malem-malem Gerak Gerak jadi Mbak Yadi Iya Kita punya tuh Seonggok Mbak Yadi Kemana sih Ada sekarang lagi aktif lagi Ngapain Kan waktu itu vakum Direkrut sama Timlo Iya Timlo nya vakum Ngerkrut dia Gue syuting Ramadhan Oh iya Sama Wawan Oh iya Masa Wawan Timlo Curhat dia Karena katanya si Bakri ini gak bisa nyanyi Dilesin vokal Nyesel Guru vokalnya juga capek Ini mah kayaknya gak bisa nyanyi dah katanya Gak bisa nangkep maksud saya katanya Ini mah bukan manusia Ini les khusus manusia gitu Iya betul Anjing Anjing Gak Lebih aneh yang ngajak dia Jadi vokalis Ngerasa dia bisa nyanyi itu Lebih aneh Kan Wawan gak tau Oh iya Orang luar Tapi harusnya lu Warga waras kalau lu nonton Bakriyadi lu tau kan Bakriyadi gitu Kalau gak tau Bakriyadi ini tayangnya Nah Tuh Menurut lu ini orang Bukan Lebih ke pelang jalan Kan iya Gerbang tol Itu Tapi Setelah Itu Setelah Bakriyadi siapa ya bawah-bawahnya Warno ya Oh Enggak dong Jauh dong Jauh ya Tapi Bakri itu angkatan LKS Iya Seangkatan mana kan Enggak gue tuh angkatan Barrier terakhir gue Gue adit nganga Oh iya Abis itu dibawah itu baru awel Mante setelah LKS nya Setelah LKS Oh iya 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 Dulu Koide malah Malaysia LKS Koide betul Nugrah Koide Pajar Warmit Warmit Iya sama si Bakriy Betul Setelah Mane si Warno Awel Wanda Enggak Wanda lebih dulu Oh iya Wanda dari awal-awal ya Wanda dari awal Oh iya termasuk yang gokil Melahirkan Bogor itu Dari dulu terkenal komunitas yang Melahirkan komik-komik Eh dan lah Alhamdulillah lah dibilangnya gitu Tapi nah Terus dalam perjalanan nih Dalam perjalanannya Mane Akhirnya Juara Tilu Ramin juara hiji Juara satu Terus udah itu Punya karir masing-masing lah Punya karir masing-masing Punya karir masing-masing Yang terbaru karir Apa yang terbaru karya Beller dan juga Ramin Dengan Molan adalah saling support di Saling support di Comika Platform Comika Jadi yang belum tahu nih warga waras Jadi ada platform Comika Itu bisa di download di playstore Atau kalau yang lu pengguna IOS Belum bisa sih Bisa di desktop ya Bisa di desktop Di desktop gitu Nah itu dengan lu Bayar 100 ribu Lu bisa nonton banyak banget show-show Spesial show Betul Selain spesial show Ada juga konten kayak Improvindolai Ada saling support Parity show gitu Saling support Eta Ceritakan sedikit mungkin Banyak warga waras yang belum tahu Saling support Saling support Itu Wah panjang emang ini Ida Yuk Berang baliklah ya Esok 6 KDD kan panjang Gak sepanjang itu Ngobrol halal Gak sepanjang itu Gak sepanjang itu Gak sepanjang itu Gak absen lagi sih itu Oh iya 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 Yang si El Zapador Jadi gue sama Ramin kan Tergabung di season yang sama Suci 7 Pompas TV Jadi kita keluar sebagai Gue juara 3 Ramin juara 1 Secara chemistry mah udah ada sebenernya Nah Saling support ini adalah program Yang dibentuk Yang diinisiasi oleh Ramin Untuk mensupport Mane Untuk mensupport gue Dan Molan Sebelum saling support Kalau Ramin dan Kang Molan ini punya Podcast Di Noise Namanya apa Kaga abis pikir Ya Gitu Terus abis itu Dia kayaknya mau Nyoba formula baru Gimana kalau kita bertiga gitu Udah gitu Nyobain kontrak yang ditawarkan Somika Masuklah Gue Tigaan nih Awal awal memang Gimana nih Karena mereka chemistry nya udah kemarin Gue sama Ramin udah Ramin sama Molan Gue sama Molan yang agak Susah gitu Gue pernah ngobrolnya Wawu nya Wawu sebenarnya Si Eta kan Senior bang Legend di Bogor Oh Lord Senior Budak naking SMA SMA Amari Tapi kalau ngobrol deket gini Belum Akhirnya episode 1 Dicoba Dan berhasil-berhasil aja gitu Alhamdulillah Kalian support namanya Kurang teh nonton Yang cuplikan-cuplikan itu Enak nontonnya Maksudnya Dan memang kameranya kan padat gitu ya Padat Jadi kayak intim gitu Obrolannya teh Betul Nah itu si Ramin semua yang mau Padat Pengen padat Udah gak ada Atribut apa-apa Pokoknya ada tire belakang Kita seakan-akan ngobrol Konsepnya sebenarnya Dibikin padat gitu Ngobrolnya Gimana obrolan ini Bisa melahirkan Theater of Mind Jadi si penonton yang menghayat Jadi kita mah cuma Ruang lingkupnya Segini aja gitu Keren Itu nama saling support Juga ditemuin Baru-baru ini kah Eh pak Saling support tuh sebenarnya Bukan opsi pertama Opsi pertama Opsi pertama tuh Gua sama Kang Molan tuh Ada di Bogor Namanya tuh Kalau gak salah Nama jalan Aduh anjing Jalan apa sih namanya ID deket Toko Terang kan Teterang Adalah poin nama jalannya Bogor Bagus gitu Mantarena Mantarena Bagus kan Secara penyebutan Tapi kata Remen Gak ada artinya Terus kata gua Ya apa dong Cari lagi Gua nyari sepeda BIM Sepeda BIM apa Itu sepeda BIM yang ungu Sepeda BIM apa Tau kan sepeda BIM yang listrik ungu Sepeda BIM itu apa lu? Iya sepeda listrik yang ungu Sepeda BIM itu jenis sepeda Atau merek sepeda 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 BIM Yang disewain kalo di Kemen Raya Atau di PRJ Oh Itu namanya sepeda BIM Terus ditanya sama Remy Kenapa sepeda BIM Karena konsepnya Sepeda BIM ini adalah Ada dimana-mana Tapi luput dari perhatian warga Kalo filosofis Tenyambung jeng podcast-nya aja Tenyambung jeng konten-nya aja Entah, tapi lo sovinar ada aneh oge Ayah dimana-mana, tapi luput Sian luput oge Eh, tapi memang benar, Bang Sepeda BIM itu, kalau lu lihat Di pojokan, itu Misalnya orang udah ngerental nih Ditaruh sembarangan, gak ada yang ambil Jadi luput dari perhatian Nah, podcast kita mau ngebahas tentang hal-hal Yang luput dari perhatian Mungkin siapa Saling support deh Karena si Ramin pengennya Judul itu adalah Twist dari Oh, twist, nah gitu Twistnya kan saling support Taunya pas ngobrol Ribut curangan Tapi itu menarik, maksudnya Kalau follow Belair, follow Ramin Molan juga, mereka sering-sering Sering promo Dari potongan itu Gue tuh ngerasa kayak obrolannya itu obrolannya Memang obrolan santai Nongkrong Nongkrong, betul Ada edukasinya Si Eta tuh ternyata Loba wawasan sama Si Kang Wolan Ini ada kolot Tapi lo bawa pengalaman di rundang Jadi setiap diksian dilempar Tidak rileks bagi kita Jika majalah Majalah naonnya Kan referensi orang Hai Bobo, aneka Si Eta mah akhir Luli kolot deh Majalah Eta Ayat tahun Dalapan salapan lah Pak Cukat tuh Oh aneka lahir Jadi tidak rileks gitu Tapi wawasannya banyak Itu yang bikin Parity Show itu seru gitu Udah jalan 6 episode Sisa 5 lagi lah Dan itu Salah satu yang wajib tanun Jadi warga 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 Jangan lupa Betul Subscribe comika gitu Nah Terus Nanti akhirnya budak Sampai sih 2 hiji Oh sekarang Udah nikah gue sekarang Kan udah lama nikahnya juga Iya orang belum tau Masa iya Iya ada yang belum tau pasti Yang tadi Elsa Padua Emang gak tau pasti gue udah nikah Dan Bella sudah menikah Iya udah nikah Dan nikahannya jauh Orang diundang pun Tidak bisa datang Iya tenangan emang Emang ngehaja Ngehaja gue Karena jauh ini pasti gak bisa datang Di jonggol ya Jonggol Kaditudai Atau di jonggol Sebelum cari yuk Itu Pas 2002 21 Pas covid Pas covid lagi marah-marahnya Udah mulai turun Nah gue nikah tuh Disitu Sengaja menitempat jauh lagi Nyari istri yang langsung aja disitu Biar Emang sengaja disitu Nyari istri yang jauh Oh edan Ini buat yang gak tau ya Jarak Bogor ke jonggol Jonggol itu bagian Bogor juga Tapi ujung Ternyata iya Perbatasan Bekasi Perbatasan Bekasi Kerawang Cikarang Dan lain-lain Bandung Itu tuh batas Jadi gue dari Bogor kota Ke jonggol tuh Tiap malam minggu itu Karena bukan Kencan Turing Aji gak yang beting-beting Pak majikan mana tuh emang tinggal di jonggol Lain ngekos di Bogor Ngekos waktu itu Kuliah di Pakuan Tapi setelah lulus mah Balik ke jonggol Balik ke jonggol Balik ke jonggol Anjir Seberah kilo itu mana Wajib Mana iman dari ramanya sih Bogornya Bogor Ciumas Harita Ciumas 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 Kota G kan rada Rada jauh Ciumas Cibinong Citeret Cilengsi Jonggol Anjing Cibubur Jonggol Gue gak tahu Berapa kilo Yang pasti Pakai Jupiter Jet Empat kali ngisi bensin Tiap kali Pacara Dua liter Dua liter Ayo ngisi Anjing Itu loh Itu juga ini Ini juga mungkin Warga Varas ya Kalau lu Dari luar Jakarta Terus lu Pindah ke Jakarta nih Kayak gue juga Gue tuh merasakan Deket sama cewek Baru di Jakarta tuh Yang kayak Anjing males nganter ya Lu bisa nih Dia kenal sama cewek Misalnya ketemuan di Ya misalnya ada Ketemuan Ngumpul sama temen Terus dikenalin temen Gitu Lu kenalnya di daerah selatan Misalnya di Kemang Kemang ke Atau lu lagi nongkrong di cafe apa Gitu di tebet misalnya Rumah dimana BSD Wow Orang langsung mikir Anjing sih ya gelis Tapi laman orang Bobo Koceng Iya Ajing tinggal di pusat sih ya Di BSD BSD Banyak orang Unggal poe Nganterkan BSD Bener Mening Ajing jadi Masinis KRL Sekalian kan Nganterkenal Lomba gitu Bener Jangan cuma satu Kalau masinis kan nganterin banyak Betul Dan emang Di Jakarta Laman orang di Jogja Atau di Bandung Masih kayaknya deket Ya ke hati lah ya Di Jakarta itu Gue ngerasain yang namanya Nggak nganter Cewek pulang Itu hal yang lumrah gitu Oh nggak nganter cewek itu hal yang lumrah Iya karena jauhnya tadi Si ceweknya juga kadang-kadang Udah nggak usah nganterin ngapain Malah kamu capek Nggak efisien Itu Tapi lamun Kalau lu di Bandung Atau lu tinggal di Jogja Lu ngedet nih sama cewek Terus lu nggak nganterin pulang Wah anjing Lu dianggap Wah Cowok tidak bertahun jawab Cowok tidak bertahun jawab Sampai masyarakat Aliran sesat Gara-gara nggak nganter tuh ya Gara-gara nggak nganter Gara-gara nggak nganter Gara-gara nggak nganter Gara-gara aliran sesat Iya bener Gue ngalamin Tapi mana edan Mana lebih edan ya nih Lebih edan loh Kacau jonggol tuh Kejuangan Ngeri Iya Kan awal-awal kalau Jatuh cinta Jarak mah bukan jadi masalah Sini-sini masalah juga Mulai di bulan keberapa Mulai di bulan keberapa mas Mau nikah aja pokoknya Ini yakin nggak nih katanya Gara-jonggol Tapi enak mah Punya rumah istri disana Kenapa Karena tiap pulang Atau mudik Healing Oh disana tuh masih asri Mampu aja Asri Kita cek jonggol Jonggol tuh sejauh mana sih Jauh Empat jam berkuda Jauh man Gara-jonggol tuh titik Yang bisa kita cari daerah Tegar beriman Tuguh Tegar beriman Masih kayaknya Tugu Patokan Di saat batur Nges cafe Nges Namo tempat Tuguh Tegar beriman Kota jonggol Nah itu 41 kilo dari sini 41 kilo Kayak dari sini kemana Coba Kayak ke jonggol Tidak ada perbandingan Tidak ada perbandingan Kesor si word Ya enggak Maksudnya Apa kayak Nongkrongyo ke Jakarta Pengen misalnya Apa kayak Ketebet Kepik Atau ke Kotu Kota Tua Atau nonton bioskop Pernah tuh man Pernah sekali Kemana Ke Kotu Ngeliat yang duduk Tanpa Tidak ada perbandingan Bisa Jadi rute kita coba cari Rute dari Bogor Ke jonggol Terus ke Kota Tua Dari jonggol Naik motor Naik RL Kalau ke kereta Naik kereta Ke Kota Tua Naik kereta Akhir motor Di stasiun Bogor Oh berarti Pacar mana Masih pacar Masih pacar Waktu itu pacar mana Ke Bogor Bogor Atau mana jemput ke jonggol Terus ke Bogor Enggak Di Bogor Logis Ya benar Kan tolong Di Bogor Jemput Ceweknya ke jonggol Terus balik lagi ke Bogor Rada Rada Dipertanyakan Oh kalau di Bogor Baru ke Kota Tua Enak naik kereta Normal Ia Anjir Iya perjuangan bro Perjuangan Gua Uh kacau man Dari Bekasi Gua pernah ke jonggol Hah Dari Bekasi Gua ngejob Dia ngikut Ada job stand up Gua Ikut Ini dia Sedangkan naik motor Berdua Pulangnya dari Bekasi Gua ke jonggol Buka Google Map Google Map Gua bilang Yakin bang Saking jauh Itu berarti Mana kan Kalau gitu Dari Bogor Jemput dia di jonggol Dari Bogor Eh iya Dari Bogor ke jonggol Jemput Dari Bogor dulu Berdua Ke Bekasi Oh langsung ke Bangsa Bekasi ke jonggol Oh Jonggol ke Bogor Taya tak Itu lu berangkat dari Bogor ke Bekasi naik motor Iya pagi Ngejob jam siapa? Jam setengah sepuluh Berangkat jam? Jam enam Kerja Job stand up kayak kerja di telkom Gak lagi-gak lagi dah Dari Bekasi ke jonggol berapa jam? Dua jaman Lumayan Lumayan Kan ujung kan Ya udah deket ke situ ya Cuman dari Bogor ke Bekasi Bogor ke Bekasi mana lewat mananya? Oh lewat Belakang Iya lewat Jati Asih bisa Oh lewat ini justru ya Bukan lewat Apa Jalan Raya Bogor Bukan lewat Jalan Raya Bogor Oh lewat sini langsung Betul Pasti itu rute yang tidak pernah mananya lewati lagi kan? Tidak pernah lewati lagi Ya lo jauh sini Gitu Jadi warga-warga mungkin Eh kalau lo ada cerita Pacaran jarang jauh Silahkan komen Bukan LDR ya Tapi memang Jauh Jauh Pacaran jarang jauh Dhani Beler Pacaran jarang jauh Bener Emang jarang jauh Jauh Bener Masih bisa tempuh Silahkan komen Atau ada yang tinggal di jonggol juga Bang Jonggol gak sejauh itu Silahkan komen Tapi gak lucunya adalah Karena Bukan beda kota yang membuat Kayak Iya betul Iya kan Jakarta-Bandung Ini LDR Wajar gak ketemu Iya betul Jauh banget Bogor Sama-sama Bogor Tapi kerasanya beda pulau Jauh pisan Anjir Terus Kebayang kamu gak pernah menemuin aku Ya kita kan jauh Mana kita sama-sama Bogor Bener Karena di KTB sama Bogor Iya anjir Jauh tuh Saking luasnya Bogor itu Anjir Berapa lama pacaran Tiga tahun ya Terus lumayan Oh hoda ulang Anjir Tapi orang kayaknya gak kuat gue Kalau Kalau gue ya kayak gitu Kayaknya edang sih Perjuangannya Demi cinta itu segitu Bener Demi cinta itu segitu Dan itu pacar Mana Bobo Gohan Paling jauh Paling jauh Paling jauh Paling jauh Untung jadi Untung jadi Anjir kebayang Ramun amin-amin terjadi Rugi bang Rugi servis berapa Kilometer Bensin dulu itu Jupiter Jet Iya kan Rugi bensin Rugi servis Motor jadi kilometernya Kilometer jauh Jauh Iya Kayak mobil taksi Wah Yes Kacau mal Untungnya jadi Alhamdulillah Untungnya jadi Terus akhirnya menikah Dan sekarang sudah punya anak Di Karunia ya Seorang anak Betul Lelakinya Perempuan Eh perempuan Sang orangnya Arumi Arumi Dari Inspirasi dari Arumi Basin Bukan Dari Isa Susilo Bambang Jauh ya Jauh ya Malah ke cowok ya Arumi Arumi Artinya nanti Nah Tepohong Gue kalau yang arti-arti Begitu Yang tahu istri gue Tapi kayaknya sih Bagus artinya Gue percaya aja Sama dia gitu Akhirnya Sekarang punya anak Dan mulai konten-konten Parenting Iya kemarin baru Nyoba-nyoba Konten parenting Dia lagi Kan dua tahun nih Cewek Lagi di tahap Banyak ngomong Abaceo Nah itu gue rekan tuh Ngomongan dia Kadang-kadang suka Lucu aja gitu Udah Iya udah dipase Pasti materi mana Enggas ayah materi tentang Kelucuan muda Semua ada Pas-paso komen tuh gitu Warga Baras biasanya Dulu Panji pun ya Cerita tentang Dipo Sira Sira Jager Nane Nane Apa yang Salah satu yang Kelucuan Yang dilakukan Anak Gue kan ngepot Lefeb nih Anak itu memang Peniru yang ulung Suatu hari Gue lagi sholat Asar Asar atau maghrib Gue lupa Gue lagi tahiyat akhir Kondisinya nih Tahiyatul nih Anak gue tiba-tiba Masukin feb ke mulut gue Gini nih Anggeng bingung ya Kudokumaha Batal tuh Batal tuh Allah kualam Dah nges nangunges di endingnya Tahiyatul tuh ending kan Tahiyatul tuh ending Tinggal salamualaikum Disodorku Papa Pep Papa Pep Wah yang giewe Astagfirullah 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 Ini sebatal Manjating gue yang teruskan Tiba-tiba Pep Walmungkin Enak banget Asyik Tapi Bagus Anak lo Maksudnya Terus juga Oh Pabe Nges liat Udah berapa menit Nggak ngepot Meren pohos ya Ngepot Di Bener Kesitunya Bener Sebenernya Cuman situasinya Kadang-kadang Tidak tepat Dan ini ya Setelah punya anak tuh Ternyata Gue ngerasain banget Radit pernah bilang Ada di fase anak itu Namanya horrible 2 Amang horrible 3 Horrible tuh mengerikan Mengerikan di usia 2 Mengerikan di usia 3 Jadi anak ini lagi Tahap explore Sering nangis Sering adat Sering ekspresinya Berlebihan Anak gue juga kayak gitu Ngerasain tuh Di umur 2 tahun Anak itu Ternyata Kalau udah bisa ngelakuin Hal yang sebelumnya Dia belum pernah lakuin Kita apresiasinya Besar banget Oh harus mengapresiasi besar Atau Oh kitanya mengapresiasi besar Kayak Ih pintar udah bisa ini Contohnya anak gue Bisa buang sampah Ketong sampah Sebelumnya Nggak ada yang ngajarin Dia tiba-tiba Ngelakuin itu Wah gue keprok Amin istri gue Hebat gitu Tapi pola itu Hanya berlaku 3 kali 1, 2, 3 Ke 4, ke 5 Udah random yang dibuang Pot gue dibuang Kosmetik istri gue dibuang Udah Wah udah nggak apresiasi lagi Horrible 2 tuh Horrible 2 Nangis di mall Pengen ini pengen itu Horrible 2 Horrible 2 Kalau Horrible 4 nanti apa? Nggak ada Cuma sampai 3 Oh sampai 3 4 mah udah bisa dikasih tau kan Oh iya Horrible 3 biasanya Itu Emosionalnya Semburu Biasanya punya adek Atau temennya punya mainan Dia nggak boleh minjem Itu seset yang bikin gue Nggak suka anak kecil Yang bagian ngam-ngam gitu Nah itu Sebenarnya emang Gua juga berpikir gitu dulu Kayak Bocah Ngeselin banget Tapi setelah punya anak ya Gua tuh mikir Punya anak itu Sama kayak lu suka sama pespa Aku mata Pespa kan sering mogok Tapi kalau lu suka Lu bakal Tetep pake Tetep lakuin Jadi punya anak itu Lu tau nih anak bakal ngeselin Tapi tetep lu sayang gitu Sama kayak cinta Langit Kalau langitnya cerah Lu seneng Tapi lu harus siap Ketika dia mendung Ketika hujan Berarti Itu alasannya Kenapa kadang-kadang Ada anak kecil yang Bawa oli samping ya Karena dia beginiin ya Iya Ada yang dibeginin bedeng Tapi itu memang Apa salah satu yang Mani kok masih Cara biasanya Ngingetan budak Nurewel Pernyata budak mana Misalnya lagi di Indomaret Atau lagi Masih sering kan Mau nih Anak gue tuh Kalo masuk ke Indomaret Sering ngambil Barang Iya Semua itu Ngambil kan Bayar terus Iya Waktu pertama itu Dia ngambil barang Mama mau ini Keluar Nggak bayar Terus kata gue Eh Jangan Terus gue nya Sama-sama cabut Jangan Jangan Alibi ya Itu saya ngajar anak Kok mas Ini anaknya belum bayar Mordes operandil Mordes operandil Nopi ima Bagus Keprok Itu Dikasih tau Ini gak boleh Ini boleh Tapi nurut Kan biasanya Terbisa di becah Enggak perlahan Pokoknya Ini memang Bener Semuanya punya anak Ilmu parenting Cocok gak cocok Sebenarnya Kan ada yang bilang Kalau ilmu parenting Itu tidak boleh Bilang jangan Ke anak Wanya Iya Kamu gak boleh Bilang jangan Tapi alihkan Ke perhatian Eh alihkan perhatiannya Ke hal yang lain Contoh Contoh Mama mau main handphone Gak boleh bilang jangan Gitu Kamu mau main handphone Mama main ini gak Yang lebih ini Gitu Dibanding bilang jangan Berhasil ya Teteh? Enggak Ada Ada yang berhasil Ada yang enggak Di anak gue enggak Gue harus pake Gue cuman mengubah Kata jangan jadi no 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 Boleh? Bisa Bisa Anjing No 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 gitu Kalau no no tuh dia tau Enggak Jangan Tapi ada juga yang gitu Mang dialihin Perhatiannya Jangan-jangan Yang di tips yang bilang Gak boleh Pake jangan Karena itu Di tipsnya ditulisin Jangan lakukan tips ini Malah dilakuin Iya Iya Salah kaprah Tapi ada yang berhasil Oh ya Kemarin lagi viral tuh Si anaknya Nikita Willy Mama I'm sorry Parenting Orang kaya Karena Nikita Willy Benghar Benghar orang kaya Bisa di bejaan Bisa di bejaan Mama I'm sorry Bahasa Inggris Udah bukan minta maaf Bahasa Inggris Lengkap deh I'm sorry 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 bro Makanya Parenting tuh cocok-cocok kan Kalau mana sejauh ini Yang lebih cocok Atau kadang-kadang Disini cocok Disana gak cocok Atau ada yang Kecenderungannya cocok Untuk budak-budak ya Pasang copot sebenarnya Oh Copot pasang Kadang-kadang Disini cocok Disana gak gitu Kadang kan Beda Apalagi kalau Main ke rumah neneknya Nih di jombol Kan pola asunya Pasti beda Iya Iya banget Biasanya di nenek itu Ya kita dulu juga di nenek Pasti di ini kan Dimanjain banget Apa-apa boleh Kalau di rumah gua Gak boleh nonton HP Gak boleh disana Mbak dikasih Terus es krim Gak boleh disana dikasih Jadi masih bingung nih Tapi Prinsipnya tetap sama Dibatasi sebenarnya Anak mah jangan dilarang Dibatasi Gitu Baiklah Itu nanti Itu jadi pelajaran orang Namun gak seboga budak Nah Gak setekudulahnya Bogabudak mah Tegudu mah Tegudu mah Kihwe yang ngenah tuh Aman Sebesar Orang itu Sian 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 married Sian bogabudak gitu Mang Sian Kumahnya Karena gua sangat melihat gitu Muka-muka kadang-kadang Bahwa bapak di mal Gitu ya Yang budaknya Asa Beban Tapi ada yang bilang kan Ketakutan itu muncul Karena apa yang sering kita lihat Belum tentu yang kita alamin gitu Itu satu Mungkin yang lu sering lihat Bapak-bapak yang terpuruk Lu belum pernah lihat Bapak-bapak yang happy Emang ada? Ada Sedikit populasi Sedikit Iya kan? Sedikit Ya cuman gitu Ini mah keinginannya Kalau keinginan susah di debat sih Emang kalau keinginan yaudah Orang mikir Nanya Kalau memang Mengurus anak itu Hal yang Yang apa ya Yang mudah Dan menyenangkan Pasti tidak ada profesi babysitter Enggak Iya betul Iya kan? Ngurus anak gak gampang Gitu Betul Ah terkebayang Misalnya gua punya anak Terus tiba-tiba Anak lagi Dia ajak jalan ke Indomaret Dia ajak jalan ke mall Terus anak gua yang renge-renge Yang bener-bener menjadi sosok Anak kecil yang gua sebelin gitu Tapi entah budak aing Harus terima Harus terima mang Bener Emang itu Ada Lucut dah Ada filsuf yang ngomong Laki-laki kalau udah nikah Dan punya anak Antara dua Jadi lebih bahagia Atau jadi lebih bijak Nah dengnya tadi Orang lebih bijak Atau ketiga ayah Laki-laki yang sudah punya anak Dan menikah Itu ada Tiga kemungkinan Satu jadi lebih bahagia Dua jadi lebih bijak Tiga jadi lebih sering di luar Ayo pertanyaan sekarang kita ke pertanyaan warga waras Dari SFW Buat Dani Beller Apa yang membuat tetap yakin dan bertahan di skena stena komedi Di saat sepi job pas di awal-awal dulu Nah menarik ya Bagus nih pertanyaannya Yang tetap Gue pegang ya prinsipnya bahwa Pertama adalah Gue percaya setiap orang yang punya kemauan pasti ada jalan Ya Kalau orang punya kesempatan tapi gak ada kemauan Biasanya gak akan gerak Oh iya Bener-bener Kalau ada kemauan mah apa aja dilakuin Itu satu Yang kedua Gue selalu berprinsip bahwa dunia hiburan tuh rotasi Ya Komeng gak selalu di atas Ya Sule gak selalu di atas Ya Buktinya sekarang ada Regen, ada Diki ya kan Mungkin lama-lama yang lain Kita tetap gerak terus Yang penting rotasi gitu Terus yang ketiga karena emang gue suka Sebenarnya kalau gue gak jadi stand up Ada pilihan alternatif kerjaan lain Banyak sebenarnya Nah Gue pernah ngelamar jadi PNS Bokap kan PNS Terus mau nyoba masuk nih Sehari itu gue Gak masuk lagi Karena memang gue gak menemukan Bukan ya jiwa Di situ Itu yang pertama gue suka Emang gue suka ngebodor Gue suka ngeucu Gue suka bikin orang ketawa di tongkrongan Jadi spirit itu yang dibawa gitu Dengan format stand up Dengan format stand up comedy Dan gue percaya bahwa Gue bisa dititik sekarang juga gara-gara itu Gara-gara tiga prinsip yang tadi Kemauan Terus Dunia berotasi Sama Apa setelah gimana Jarang di rumah Ada kemauan Ada rotasi Sama Resep Suka Makanya di Bogor tuh dulu Ditanaminnya Jangan dulu mikirin teknik Tapi suka dulu sama stand up Tuh Kita menghasilkan Akhirnya kemarin Dhani Beler adalah salah satu komik yang punya program ramadhan Loh Eddan Anjir Iya Program ramadhan alhamdulillah Saya yang pernah sekali menang program ramadhan Aksi Indosiar Jadi komedi konsultana Arafah Oh gokil Al kafirun dapet rejeki Al kafirun dapet rejeki Tuhan maha baik Tuhan maha baik Luar biasa Aman I get a watch di calling Jadi Ah aksi Indosiar Itu yang da'i-da'i gitu kan Iya mas Jadi komedi konsultana Oh komedi konsultan Kirain depan layar Iya Ada lagi dari Rafli Syarif Buat Beler Satu Alasan kenapa sampai sekarang Masih belum menggunakan manager Kedua Program dietnya masih jalan gak Ini tuh yang nanya Dari mana sih Bang sebenarnya Lu buka Jadi warga waras yang belum bergabung Silahkan bergabung di grup tele kita Kalau bergabung di grup tele kita Bisa nanti pertanyaan Karena gue kasih tau Shooting selanjutnya siapa Oh gitu Ada info A1 Ada Silahkan bergabung warga waras Apa tadi pertanyaan Bang Satu Alasan kenapa sekarang Sampai sekarang Masih belum menggunakan manager Kedua Kedua Program dietnya masih jalan apa enggak Oke yang pertama adalah Sampai sekarang alasannya belum menggabung manajemen Karena semuanya bisa gue urus sendiri Dulu kan kayak Ada job tuh Pasti nge-dealnya Kontrak Ada apa namanya Invoice Dan lain-lain Itu tuh gue bisa ngurus sendiri Karena gue belajar Banyak yang ngajarin Ada Remin Ngajarin Jui Ngajarin Jadi cara nge-deal tuh Seperti ini Jadi Kalau gue ngerasa Bisa gue bisa sendiri Buat apa Ada manager Tapi kayaknya di tahun ini Gue mulai butuh Makanya gue mau Terikat manajemen Aya manager Alusir Alec Teregusen Manager MU dulu Bener itu Tapi itu mah Khusus kesebelasan Kalau kesatuan Gak bisa deh Gak bisa ya Sintayong Tapi lagi diperpanjang Bung Toel mau Iya sekarang perlu Karena semakin padat kan Tapi gue juga Gue tuh masih memegang sendiri Karena Selain memang Masih bisa dendel sendiri Kedua gue pengen Tambah networking Oh Kalau 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 manajer kan Manajer kan Kita gak berkontek dengan klien Network kita gak bertambah Oh iya Kurang sih Nah Kedua Program diet masih jalan itu Enggak Lagi kendor sekarang Nah Dulu Program Dari 96 97 Jadi Jadi 99 Mas Salah mas Itu Salah konsep diet Mas Malah Malah Gak berarti Iya mas Jadi 89 Dalam waktu Dalam waktu 2 bulan Sebulan Diet nama Ini Murni Ngegym nih Oh Treadmate Berenang Terus ngurangin Lemak Gula Selama sebulan Gak minum yang manis Maka personal trainer Tentu Ada personal trainer Oh Efek sebulan turun Sebulan turun Sabrak Eh 10 kilo Hampir Hampir 10 kilo itu Gue turun Cuma yang direkam Tidak terlalu Gue upload Aslinya Nah Nanti lanjut Tidak lanjut lagi Karena lagi sibuk Apalagi udah punya anak Oh waktu itu belum punya anak Belum Sekarang lagi Tapi Ini 94 Tapi ada diet khusus Bagus Dari si Jupri Itu intermittent Oh intermittent Si Mosiddiq Oke intermittent Si Mosiddiq udah 2 tahun Nggak makan nasi Terus intermittent Udah berapa lama Turun Turun Jauh Siata jadi Ketinggalan Moen Manenampo Mosiddiq Jadi sekarang Jadi nggak pegangan Nggak seudakan Terlalu pegang Terlalu kurus Itu intermittent Tapi nanti Bakal dilakuin Gue juga sekarang Lagi ngerasa Kayak gue perlu diet Gue sekarang lagi Ngurang-ngurangin Makan mahal Makan mahal Apa makan malam Makan mahal Lagi gue kurang-kurangin Itu bukan diet kali Apa Makan mahal itu apa Ngurangin makan Yang mahal-mahal Itu bukan diet Itu mah Ngirit Ya diet Kantong gue Betul sih Betul Itu dia Luar biasa Terima kasih Dhani Belar Nges Mampir Kadio Sama-sama Eh spesial show Mana iraha Spesial show Doain aja Secepatnya Tahun ini atau tahun depan Pengennya sih tahun ini Lihat dari materinya Kalau materinya Udah ada 50% Berangkat Ini dia Udah ada berapa Mana teh Dulu Oh duanya Belar Dikari Belar Polus Anukati Lu ya Siga neneng Orang dengan Pelesetan Belar Wedeh sih Wedeh Wedeh Apa ya Belar menikah Maksa tuh Ngestekudu lah Ngestekudu lah Tapi menariknya adalah Nanti spesial show Pasti akan banyak materi tentang Parenting Dan perekaan Jadi jangan lupa Kita doakan Semoga Danny Beller Segera melakukan Show-nya Salah satu show Yang wajib ditonton Karena emang Edan lah Si Angkat baju Angkat baju Terima kasih Kita ketemu lagi di Transbass Dadah Bye Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih